Halo assalamualaikum kita akan bahas mengenai mengapa imetray ini bermasalah mengapa imetray di pospay ini bermasalah oke ini adalah pembahasan khusus di portalnya pospay ya sekali lagi kita akan bahas di portalnya pospay seperti kita ketahui imetray itu bisa didapat di banyak channel salah satunya adalah pospay imetray yang alamatnya adalah disini imetray.pospin.id ini kenapa kita buat video ini karena banyak pertanyaan contohnya ini halo kak status saya kok proses terus makasih sebelumnya sama saya juga seperti itu kenapa besar sekali kemudian kenapa kok proses terus sudah lama sudah 2 jam masih proses terus seperti itu apa yang terjadi oke kita praktekkan kali ini jam 10 malam dan tanggalnya hari ini adalah tanggal 5 Oktober ini ada kompas terbaru ya tanggal 5 Oktober ini lihatnya disini 30 hari terakhir ini adalah tanggal 5 Oktober 2023 kalau zaman dahulu itu kan ketika kita membuktikan sekarang tanggal berapa kita lihat di kita tunjukkan koran tuh kita tunjukkan koran terkini gitu kan seperti itulah ini sama kami tunjukkan sekarang ini adalah tanggal 5 Oktober 2023 baik jadi menjawab beberapa pertanyaan ini kendala di pospay imetray oke langsung kita buktikan saja apa yang terjadi ya kita masuk ke portalnya pospay imetray alamatnya adalah disini imetray.pospin.id kemudian disini saya punya metray kuota metray berapa? 1 ya disini saya punya metray 1 kemudian kuota isainnya 0 ya saya nggak pakai kuota isain lalu oke langsung saja kita praktekkan single stamp kita bubuhkan langsung disini tanggal dokumen adalah tanggal hari ini ini ya 5 Oktober kemudian nomor dokumen kita tidak ada nomor dokumen tipe dokumen silahkan dipilih tipe dokumen saya adalah surat pernyataan surat pernyataan, surat berharga, surat keterangan ini ya surat pernyataan nah lalu disini adalah upload dokumen oke kita tinggal upload disini sebentar saya cari dokumennya kita sedang mengupload surat pernyataan tanggal 5 Oktober 2023 nah seperti ini ini ukurannya kecil bagus jadi ini terpatahkan ya tadi yang pertanyaan ini sudah tapi kenapa materi saya besar sekali nggak padahal disini nggak dan ini kita praktekkan langsung kita tarik ke bawah bisa pas ya bisa pas disini kita tempelkan disini udah tinggal ke bawah klik bubuhkan meterai seperti itu ya kita coba lagi lihat komentarnya apa kok udah dari siang kok proses terus 2 jam proses terus nah sekarang kita cek proses terusnya kenapa kalau tadi disini kan ada yang zoom ada yang besar sekali ini nggak ya kita sudah terpecahkan yang ini ini nggak jadi zoom oke sekarang kita coba bubuhkan ke bawah jadi disini surat pernyataannya adalah yang bertanda tangan di bawah ini oke Om Ayis ini telegramnya Om Ayis silahkan melunjuk ke telegram ini jika mau konsultasi sama admin dan owner sih ini ya owner dari tipspajak.com dan channel youtube tipspajakmedia berkomitmen untuk terus berbagi ilmu yang bermanfaat dalam bidang pajak dan khususnya panduan SPT tahunan Bandung 5 Oktober 2023 tertanda Om Ayis ini materainya materai asli ya oke langsung kita bubuhkan materai berhasil apa tidak sukses pembubuhan oke sukses pembubuhan silahkan cek hasil pembubuhan Anda silahkan cek hasil pembubuhan Anda klik ok pembubuhan sedang diproses untuk melihat hasil pembubuhan silahkan cek halaman riwayat pembubuhan oke kita klik riwayat pembubuhan kita pakai klik kanan boleh klik kanan new tab riwayat pembubuhan nah ini ini di video yang pertama kami upload disini tanggal 25 September ya 25 September ini langsung nah kita lihat sekarang sekarang sudah jam 22 lebih 01 tadi kita mulai sekitar jam 10 kurang sedikit tanggal input adalah ini 5 Oktober jam 10 lebih 1 setelah pernyataan dan kita coba klik reload masih refresh oke masih refresh gak apa-apa kita tungguin dan toh kita juga ingin membuktikan apa yang terjadi disini karena banyak komentar mengenai tidak kunjung selesai reload masih reload masih gak apa-apa kita tunggu terlebih dahulu apalah apa saja pertanyaan tadi bang dari tadi siang proses terus udah 2 jam masih proses kak saya sudah membukakan imetre waktu ditempatkan itu tidak mengenai tanda tangan gimana cara tanda tangan gimana cara memindahkannya kalau sudah selesai gak bisa dipindahkan lagi ah benar ternyata proses sekarang coba saya cek email kita cek email sudah masuk atau belum ke email 25 September dan belum masuk oke sambil kita tunggu atau kita reload lagi masih belum bisa nah benar ternyata belum bisa baik baik ini disini sekali lagi terbubuhkannya jam 22 lebih 01 kita tunggu kita tunggu ini berhasil berhasil apa enggak sampai berapa lama ini sampai berapa lama ini berhasil atau tidaknya sambil kita tunggu kita coba ke halaman home nah kuota sudah berkurang ya kuota sudah berkurang kuota kita assign baik ini juga masih proses sekali lagi kita reload masih belum berhasil ternyata jika seperti ini jawaban dari kami tentunya ini sangat bergantung pada ini ya sangat bergantung pada portal ini kita juga masih mencari tahu jawabannya kita tunggu lebih dahulu halo pemirsa sekarang sudah jam 10 lebih 10 malam artinya sudah 10 menit berlalu dan ternyata belum juga bisa artinya 9 menit ini karena tadi pembubuhannya jam 10 lebih 1 sekarang ini sudah 9 menit dan masih belum berhasil ternyata saya pun mengalami seperti yang anda alami oke saat ini saya sedang email ke call center email ke call center juga whatsapp namun kedua-duanya belum terbalas oke dan dengan ini video ini kami akhiri terlebih dahulu ya kami akhiri terlebih dahulu ternyata memang sama kendalanya jadi asumsi kami ini adalah sedang overload ya servernya sedang overload karena ketika kami praktekkan di 25 september ini instan langsung berhasil 1 menit nah ini dibubuhkan 1750 eh inputnya 1750 dibubuhkannya 1752 alias hanya 2 menit atau 1 menit lebih sedikit karena ini 57 ini 06 alias hanya 1 menit 1 menit lebih 7 detik namun ini ternyata sudah 10 menit belum juga berhasil oke ternyata kita sama saudara saya sedang hubungi call centernya sekarang jam 10 malam semoga terbalas oke kita lanjut ke video berikutnya ya bagaimana hasilnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati